Halo, apa kabar Auto Lover dimanapun Anda berada? Balik lagi bersama saya, Mahmudi Prastia, masih di channel yang sama di otomotif.net Ini saat ini kita berada di JBA Pekanbaru ya teman-teman Setelah 2 hari kemarin kita update unit yang bakal dilelang per hari ini Ini sebagian unit yang disebelah kita berdekat ke sana Harga sudah pada keluar dan boleh kita lihat nanti di kaca sudah ditempel harganya Jadi kalau lelang di JBA itu simpel banget kita kalau mau melihat harga dan kategori unitnya Tinggal kita lihat list yang ditempel di kaca Kalau di otobit itu cuma nomor lot aja yang ditempel di kaca Oke, bareng-bareng kita lihat unit apa aja yang 2 hari kemarin itu sudah kita update Apakah betul saat ini resmi sah sudah dilelang Oke, bareng-bareng kita lihat kategorinya seperti apa Dan mungkin kondisinya seperti apa dan harganya berapa Oke, sekitar Bina- stark Apa yang liberty 2 hari kemarin? Apakah itu mungkin kalau anda 120s ini berantai dan k cambiunthan Oke, Mas Bro Ini saat ini kita berada di JBA Pekan Baru Kita mau cek harga mobil truk ya Mobil truk niaga ataupun komersial yang ada di JBA Pekan Baru Jadi ini kemarin sempat kita update Dua hari sebelum lelang kemarin Kita update, tapi kita lihat kan masih Kalaupun tertempel kemarin masih harga yang minggu lalu Dan untuk unit ini kemarin belum ada harga Dan sekarang sudah tertempel disana Sudah ada harga Dan hari ini kita kupas detail Tentunya eksterior aja Kalau interior, kalau gak dikunci nanti interior Oh ternyata interior bisa dibuka nanti plus interior ya Dan pajaknya Udah Is dead Is modar Masih hidup Oke, yang pertama Ini kita lihat Ini Mitsubishi Ini baknya pul bak besi Tapi bukan bak siluman ya Ini pul bak besi Bukan dam Bak mati Pul bak besi Tapi Bak mati Kita Barang-barang kita baca Tuh Tahunnya 2014 Dengan harga 175 Juta rupiah Untuk pajaknya Bulan 4 2021 Berarti mati Bulan Untuk kategori grid Eksterior D Eksterior ya D Masih bagus Kalau menurut aku ya Eksteriornya kayak gini Barang-barang kita lihat nanti Terus interior C Emang masih oke Dan mesin C Dia kilometernya masih di angka 137 ribu Platnya BM OU Berarti BM kota FE 74 Berarti dia HDV Untuk mesinnya 3.900 cc Atau 4 ribuan Nah Itu sudah saya bacakan Tentang gridnya dan tahunnya Nah sekarang kita lihat Kondisi detailnya Untuk kondisi detail Bareng-bareng nih Kita lihat di depan kita ini Untuk kelengkapannya Boleh dikatakan Lengkap banget Ya Karena mungkin di tahun 2014 Untuk kantor kayak gini Emblemnya masih tempelan seperti ini Ini Kalau saya lihat nih Tempelan-tempelan ulang Kayaknya yang asli ada di sebelah dalam nih bekasnya Nih bekasnya Cuman harusnya kalau disamain Oh Gak sama bro Gedenya kayaknya gak sama Dan kalau dieselnya Masih kayaknya Yang masih yang lama Dan turbo interpellernya Dan kalau yang baru Dia Untuk emblemnya Dia timbul semua Disini ada logo fuso nya Dan grillnya ada Dikolaborasi dengan Garnis krum Tapi ini karena tahun 2014 Jadi Ya masih seperti ini Cuman dia Bumpernya kayaknya Catnya gak berbeda ya Mungkin ini sudah Bumper beda Foclap nya juga Sudah agak kusam Dan di bawahnya ada tambahan Kayak Kayak apa Ini Kayaknya bodi Bodi mobil Cuman ditempelin disini Tapi manis dia Masuk Untuk ditaruh di Bumper counter Dia masuk tuh Ya Bumpernya ada tambahan Kayaknya bumper belakang deh Kalau kita lihat Bumper belakang Entah punya Innova Entah punya Avanza Ini bekas apanya Kenalpot kelihatan nih Warnanya kuningnya kan Kuning gading Sama-sama kuning gading Tapi berbeda Warna Oke Kemudian kita lihat Dari sisi samping Sisi samping Kelengkapannya lengkap banget Dari Overfinder Handlenya Bahkan dia sudah ada Bawaan telang air Dan kacanya sudah Dilapis dengan kaca film Kelengkapan samping Kita lihat disini Untuk tempat Views Ada Itu Tempat viewsnya ada Dan Mesinnya kering Ya Gak banyak rembes Sasisnya aman Akinya ada Yuasa Keduanya Oh beda Satunya gak yuasa Yang pasti Sasisnya Kering Dan Untuk Baknya Pool Bak besi Ya Pool Bak besi Bukan dam Bannya lengkap Untuk pair-pairnya Kayaknya baru diganti Dan Untuk Apanya Kenalpotnya baru Minusnya Dia Tidak ada Ban serep Gak ada ya Untuk stop lampnya itu Baru Baru juga Stop lamp bagian belakang Ya Tutup belakang cukup Tinggi Ya Cukup bagus Dan Di arah samping kanan Kita lihat Oke Masihkan keadaannya Bannya juga masih bagus Sasis Harga Udah barang kita lihat tadi ya Harganya 179 Eh 179 Juta Ini untuk Saringan hawanya Masih oke banget Lali aku bro 175 Juta Rupiah Jadi Tahun 2014 Dengan harga 175 Juta Rupiah Nah Sekarang Kita lihat Di bagian Interior Nanti baru kita lihat Unit yang lain Disana Ada lelang Gak ada Wah bersih bro Ini sekalipun Ini tahun 2014 Untuk interior Boleh dikatakan Terawat Terawat banget Nih Interiornya Bersih banget Ini dari Sebelah Sisi Kemudi Saya lihat Ini kelengkapannya Sampai bawah-bawah Karpet bawah pun Boleh dilihat Masih Kondisi bersih Coba kita lihat Dari sisi Sebelah penumpang Sebelah kiri Terutama disini bro Ini kantor Biasanya kan Ini Pelindung Spion Banyak yang Gak ada Ini masih lengkap Banget nih Ini masih ada Tapi bisa dibeli terpisah Kalo Mitsubishi Nah ini Minus ya Di door trim Bagian sebelah kiri Untuk putar-putar Kacanya Gak ada Ini gak ada Terus Yang lainnya Head unit ya Head unit gak ada Harga 175 juta Tahun 2014 Oke Itulah Unit Yang pertama Dengan harga 175 Tahun 2014 Nah Kemudian kita Nginjak ke unit Yang Kedua Yang kedua Ini Tahun 2019 2019 Ini bro Ini 2019 Harga pertama Kemarin Ini dilelang Dengan harga Di angka 200 juta rupiah Dan Akhirnya Tidak sold Tidak terjual Dan sekarang Turun Di harga 190 juta rupiah Ya Turun di angka 190 juta rupiah Kita lihat Eksteriornya Kalo interior Kalo gak dikunci Nanti kita lihat Kalo gak ya Cukup eksterior aja Bannya udah pada halus Satu Untuk Penampung Water coolantnya Atau air radiatornya Sudah pecah Dan Untuk Saringan hawanya Masih ada Ini yang Sangat disayangkan Banget Ini Terus sasisnya Pada bekarat bro Ini karatan banget nih Sasisnya Karatan banget Kalo untuk Gardan Kita lihat Tom flapnya Cuman ada satu Bigi Tom flapnya Untuk gardan Masih bawaan Tuh gardan Masih bawaan Masih yang pasti Original ya Untuk gardannya 190 juta rupiah Nanti kita tengok Pajaknya hidup Tomati Tilpomnya lengkap tuh Tilpom ada Terus turbonya ada Transmisinya masih Kayaknya masih bawaan Punya dia Yang disayangkan nih Kemungkinan bisa jadi Ini beroperasi Di daerah Tepian deket laut Ya Karena kalau deket laut Memang kayak gini bro Pada keropos Kayak gini Wah Ternyata gak dikunci Boleh kita lihat ya Nih Door trimnya Masih kondisi Bagus Sekalipun dia Agak Ini Kotor Yang penting kondisi ya Dan Interiornya Saya bilang Masih oke Masih bagus Cuman minusnya Dia Perlu di Salon lagi Di bersihin lagi Kita lihat Bawah-bawahnya Masih oke semua Tuh Cap-cap Barunya Masih oke Masih terlihat ya Tahun 2019 Oke Next Kita lihat Unit Coba yang Di Bagian belakang Nah Kita unit Lihat di Bagian belakang Ini terpaksa Perlengkapan Kita bawa nih bro Aduh Panas banget Sih bro ya Aku ngambil Nih Perlengkapan Ini kayak gini bro Oke kita jalan Kita lihat Unit yang Di Bagian belakang Ini Trinton Supergrid Tapi ini Enggak lelang bro Enggak Rodanya 12 Ini kayaknya Ada baru masuk Ya satu unit Ini baru Masuk Tapi gak tau Lelang apa Enggak Ini damnya Lagi di Jam Lagi di Jam Seperti ini Nah Harganya Kosong bro Ya Harganya Kosong Kita Next Kita jalan Di sana Kita lihat Unit yang Di Bagian belakang Barangkali ada Yang sudah Dilelang Keluar Harganya Nah Kita jadikan Satu aja Dengan Bus Ya Gak mungkin kita Piksain Tentunya Nanti kalau mobil Yang dalam Kategori Derek aja Baru Mungkin boleh Kita pisahin Oke Tuh Ada dua Mobil Ini Sudah lama Banget disini Ini CWM CWM 330 tahun 2010 Ini Harga Kemarin Harga Terakhir Di angka 150 An Bro 163 Juta Ya Ini Kategorinya Dia Mobil Trailer Untuk Review Detailnya Ada Saya Buat Silahkan Di Scroll Aja Dan Kemudian Di sebelahnya Ada Bus NKR 71 Ini Tahun 2013 Ex Rental Perusahaan Ya Ini Mesinnya Wapit Tenan Ini Bro Harganya 85 Juta Dan Pajaknya Juga Masih Hidup Isuzu NKR Tahun 2013 Terus Untuk Yang Belakangnya Kanter Dan Disini Juga Ada Kanter Tapi Sayang Belum Lelang Ini Ada Kanter Juga Ini Ragasa Sudah Lama Disini Belum Lelang Sama Itu Enkel Itu Baru Banget Belum Pada Keluar Harganya Mas Bro Ya Mungkin Itu Aja Unit Spesial Niaga Yang Dilelang Perhari Ini Cuman Ada Dua Unit Bro Di Depan Tadi Sampai Ketemu Di Lelang Berikutnya Di EJBA Tentunya Saya tutup Dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Otomotif Selalu